30 September Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kebenaran pada saat ini berjudul Sandera Diri Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Sejatinya pelayanan itu berat Karena mengubah struktur komponen hidup seseorang Bukan hanya menyelenggarakan pertemuan Yang sulit adalah bagaimana menyentuh setiap orang yang hadir Sehingga mereka berubah Struktur komponennya dibentuk terus Sampai akhirnya mereka bisa melakukan kehendak Bapak Itulah sebabnya Pertobatan Kristen adalah perubahan pikiran Kalau di perjanjian lama dan agama-agama pada umumnya Yang namanya bertobat itu berbalik Dari berbuat jahat Melanggar hukum Taurat Berubah Jadi melakukan hukum Dari menyembah dewa-dewa asing Lalu menyembah kembali kepada Yahweh Tapi di dalam kekristenan bertobat adalah Perubahan pikiran Jadi tidak satu kali Tetapi setiap hari Ada perubahan pikiran Atau yang kita sebut Metanoia Orang Kristen yang benar itu Jadi paranoid Makin hari Makin paranoid Perubahan Penyimpangan pikiran Kita tidak boleh berpikir Sama seperti dunia Artinya Kita harus berpikir beda Tentu perlu waktu Sampai jurusan kita itu lurus Apakah kita sudah Sampai tingkat paranoid Kita harus berjuang terus Untuk sampai paranoid Karena unsur-unsur kafir itu Masih ada di dalam diri kita ini Maka setiap hari Harus makan firman Yang benar Karena firman Tuhan katakan Manusia hidup bukan dari Roti saja Tetapi dari setiap firman Yang keluar Dari mulut Allah Jangan merasa Sudah baik Ingat Hanya orang sakit Yang butuh tabib Kesempatan mengubah diri itu Mahal sekali Kesempatan memperbaiki Orang lain juga Luar biasa Selera kita Banyak yang salah Standar struktur komponen Yang benar itu Hanya terletak pada Yesus Tidak seperti Yesus berarti Salah Kekristenan kita Kita memang Belum sempurna Maka Setiap hari Terus membawa diri kita Kehadapan Bapak Bapak Masih ada Yang Salahkah Pada diriku Bagian mana Yang keliru Tuhan Alkitab berkata Kalau kamu berkata Engkau tinggal Diam di dalam dia Kamu wajib hidup Sama seperti Dia hidup Kita Sandara diri kita Dengan ucapan Dan janji kita Kepada Allah Hidup Cuma sekali Dan singkat Maka Berurusanlah Dengan Tuhan Tuhan itu hidup Dan harus Dialami Tidak ada Cara lain Menjumpai Tuhan Selain kita Harus Memberi Waktu Setiap hari Menghadap Tuhan Kalau tidak Begitu Kita tidak Akan Bertemu Tuhan Harus Ada Waktu Untuk itu Untuk kita Dapat Menjumpai Bapak Gubernur Tidak mudah Apalagi Bapak Presiden Tapi Kita bisa Menjumpai Allah Semesta Alam Setiap Saat Kita Menggelar Ruang Waktu Untuk Menjumpai Dia Tidak Perlu Protokoler Sebab Protokolernya Telah Diselesaikan Oleh Yesus Di Kayu Salib Bapak Ibu Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Jadi Sekarang Coba Kita Ubah Cara Berpikir Kita Kita Bukan Binatang Sebab Binatang Hari Ini Hidup Besok Mati Selesai Kita Adalah Makhluk Kekal Yang Dirancang Tidak Mati Tapi Karena Manusia Rusak Tentu Manusia Dengan Kerusakan Struktur Komponennya Maka Tidak Bisa Menikmati Maksimal Ciptaannya Maka Allah Menciptakan Langit Baru Dan Bumi Yang Baru Dan Manusianya Diperbaiki Itulah Sebabnya Pilar Gereja Kita Ini Yang Pertama Berbicara Mengenai Kesucian Ini Sama Maksudnya Dengan Struktur Komponen Yang Diperbaiki Lalu Yang Kedua Langit Baru Bumi Baru Jangan Menjadikan Tuhan Itu Sambilan Atau Suplemen Tapi Jadikan Tuhan Itu Segalanya Dan Yang Ketiga Tanggung Jawab Hidup Kita Harus Mengubah Nasib Diri Kita Sendiri Jangan Tunggu Waktu Yang Baik Karena Waktu Yang Baik Sudah Tuhan Berikan Bapak Ibu Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Inilah Tanggung Jawab Kita Tinggal Bagaimana Kita Menggeliat Dan Mengubah Cara Berfikir Kita Lewat Membaca Alkitab Dan Mendengar Kotbah Lalu Datang Berdoa Kita Harus Memetakan Hari Hidup Kita Karena Waktu Adalah Anugerah Yang Tidak Bisa Dibeli Dalam Satu Hari Apa Yang Kita Mau Lakukan Kita Petakan Dan Setiap Hari Begitu Tuhan Memberikan Kita Satu Lembar Kanvas Hari Hari Yang Baru Tuhan Menyertakan Berkat Pembentukannya Untuk Memperbaiki Struktur Komponen Pikiran Dan Perasaan Kita Sekarang Tergantung Bagaimana Setiap Orang Itu Merespon Bapak Ibu Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Memang Kita Harus Kerja Bisnis Mengurus Rumah Tangga Dan Lainnya Tapi Berjumpa Dulu Dengan Tuhan Lalu Semua Peristiwa Yang Terjadi Akan Menjadi Alat Di Dalam Tangan Tuhan Dan Mengubah Struktur Komponen Kita Kita Harus Berani Untuk Berubah Dan Kita Yang Harus Mengubah Diri Sendiri Diperbaiki Dengan Kita Membuat Peta Perjalanan Hidup Kita Setiap Hari Ingat Ingat Tuhan Tuhan Tidak Bisa Memiliki Kita Sebab Kita Masih Memiliki Diri Sendiri Ketika Struktur Komponen Kita Belum Sesuai Dengan Struktur Komponen Yesus Berarti Kita Pasti Masih Memiliki Diri Kita Sendiri Dan Kita Masih Liar Maka Yesus Dikatakan Yang Sulung Diantara Banyak Saudara Sebagai Orang Tua Kita Jangan Menambah Penduduk Neraka Orang Tua Harus Mewariskan Sebuah Struktur Komponen Yang Baik Yang Anak Anak Bisa Lihat Karena Kita Punya Firman Dan Kita Bisa Menghadirkan Tuhan Di Rumah Dan Menjadi Teladan Itu Warisan Yang Tekal Tidak Ada Warisan Yang Lebih Baik Dari Ini Bapak Ibu Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Demikian Kebenaran Pada Saat Ini Tuhan Yesus Memberkati Sola Grasia Renungan Truth Versi Audio Dapat Diunduh Melalui Truth.id Slash Voice Informasi Lebih Lanjut Silahkan Menghubungi 021 4584 2381 Tuhan Yesus Memberkati chlag glande Tuhan 吉 Mais Miss Year Tuhan Zwe Six Dos Nos